Rahasia petiwasiat jeli 17. Meski bagus pemandangan tempat ini, tapi aku tidak tahan pada wataknya yang sebentar marah dan sebentar gembira itu, tutur Beng Ai walaupun sifatnya rada aneh, tapi hatinya sangat baik, kata Yit Hiong ku tahu, namun, sudahlah, jangan disebut-sebut lagi, potong Yit Hiong dengan tertawa ingin ku tanya padamu, kau mau kawin denganku atau tidak Beng Ai mengangguk, lalu menunduk dan meliput ujung baju jika begitu, hendaknya bersabar sementara nanti kata semua urusan sudah kita selesaikan, tentu akan ku bawa dirimu meninggalkan tempat ini, Beng Ai mengambil dua butir telur ayam dan dipecah kulitnya, dituang ke dalam mangkuk, lalu diaduk dengan sumpit, katanya, sesungguhnya apa yang kalian lakukan di sini sekarang kamu jangan tanya, kelak tentu akan tahu sendiri, Ucap Yit Hiong, Beng Ai membuka tutup wajan dan menuangkan adukan telur sembari berkata pula, dan mengapa kalian harus mengelabui diriku, kamu kan orang perempuan, ada sementara urusan tidak perlu kau tahu, Beng Ai menunduk diam pelahan Yit Hiong menepuk bahunya dan menghiburnya, jangan berpikir yang tidak-tidak, Jika benar kamu ingin hidup bersamaku, hendaknya kau sabar sementara ini, pasti takkan ku perlakukan dirimu dengan jelek Setelah termenung sejenak, pelahan Beng Ai berkata, ingin titik ingin ku beritahukan satu hal padamu Urusan apa tanya Yit Hiong kembali Beng Ai termenung sejenak, tiba-tiba ia mengeleng kepala dan berkata, ah, sudahlah lebih baik tidak ku katakan Yit Hiong tertawa, baiklah, jika hendak kau katakan tentu akan ku dengarkan, atau tidak kau katakan juga takkan ku paksa, lalu dia menggerayangi lagi si nona, kemudian meninggalkan dapur Setiba di ruangan depan dilihatnya Tui Beng Poan Koan Toh Posit asyik mempelajari kotak pusaka itu, ia coba tanya, sudah dapat kau buka tidak? Jawab Toh Posit lain kali bila bertemu lagi dengan orang yang hendak rebut kotak ini, tentu akan ku tanya sesungguhnya apa isi kotak ini, kata Yit Hiong Memangnya siapa yang mau memberitahukan padamu, ujar Toh Posit dengan tertawa tempo hari mestinya Kiong Susing Santiantik hendak memberitahukan padaku, tapi aku tidak mau terima, tutur Yit Hiong Tui Beng Poan Koan Toh Posit melenggong, mengapa kau tolak Yit Hiong mengangkat pundak? Sebab ku kuatir bila ku tahu isi kotak, ada kemungkinan akan timbul angkara murka dan ingin ku kangkanginya Kim Kong Tai Su dan Koh Ting Tojin saja sangat ingin mendapatkan kotak ini padahal aku merasa tidak lebih hebat daripada mereka sungguh manusia tidak becuso metoh Posit mendadak Yit Hiong menyengir tanpa menjawab, ia sudah biasa dicacimaki, maka makian orang tidak dihiraukannya mendadak Tui Beng Poan Koan melemparkan kotak itu ke atas meja dan berkata pula Sudah lanjut begini usiaku, tapi belum pernah melihat anak bodoh seperti diriku, begitu bukan tukas L.T Hiong dengan tertawa Betul, kata Toh Posit bukan maksudku sengaja membual, dahulu waktu aku masih muda seperti dirimu sekarang Titik sekali ini Yit Hiong tidak menimrung, tapi Beng A.I. tidak bicara lebih lanjut Tiba-tiba sorot matanya berkilau dan mendesis, SSST, ada orang datang tergerak hati Yit Hiong dan Bun Hiong Segera mereka pasang kuping mendengarkan dengan cermat Benar juga suara orang itu dari jauh mendekatah, memang benar terdiri satu keluarga bagaimana kita papak mereka Tapi mendadak Yit Hiong mendesis dengan suara tertahan SSST, ternyata rombongan mereka Tok Gan Busyang dan Cho Jingbin, dengan tenang Toh Posit berkata, lekas kalian sembunyi saja, juga Nona Oh suruh sembunyi Biar ku permainkan mereka, lekas masuk Yit Hiong dan Bun Hiong tahu betapa hebat kepandayan orang tua itu Untuk melayani Tok Gan Busyang berdua tentu bukan soal, segera mereka menurut dan cepat menyelingap ke ruangan dalam Sejenak kemudian terdengar suara langkah Tok Gan Busyang Ong Sian Ho dan Cho Jingbin Sing It Hang sudah sampai di luar pagar bambu Terdengar Sing It Hang sedang berkata Loliok, ku kira tuan rumah di sini pasti seorang sastrawan yang suka kepada ketenangan dan kesunyian Peduli dia sastrawan atau bukan, biarlah kita masuk saja dan minta disediakan makanan Demikian Tok Gan Busyang Ong Sian Ho menanggapi lalu terdengar suara pintu digedor dengan keras Siapa itu teriak tuwi beng poa akan toh posit dari dalam orang lalu jawab Ong Sian Ho ada keperluan apa tanya pula toh posit ingin numpang minum jawab si mati satu Silakan masuk lalu Ong Sian Ho dan Sing It Hang mendorong pintu dan masuk ke ruangan tamu Melihat toh posit duduk di kursi bambu, tanpa memberi hormat mereka lantas duduk juga di samping tuan rumah Saudara tinggal sendirian di sini tanya Tok Gan Bu Siang dengar, menyeringai pada pundaknya tergantung sebuah bungkusan Melihat bentuknya jelas itulah kotak pusaka palsu yang dirampasnya dari liong nethiong Sambil mengangguk toh posit menjawab Betul, kalian datang dan mana dari bawah gunung, kata si mati satu Toh posit tertawa, jika kalian ingin minum silakan ambil sendiri saja Kakiku ada penyakit, tidak leluasa bergerak Maaf tidak kuladeni segera si mati satu Ong Sian Ho mendekati meja dan menuang dua cangkir Toh secangkir disodorkan kepada si tembong Co Jim Bin Sembari minum ia tanya lagi Saudara si apa si toh, jawab tui Beng Poan Koan Si apa si mati satu menegas dengan melengat Toh, kata toh posit terpancar sinar mati satu dengan aneh Dengan menyeringai ia berkata Sangat sedikit orang si toh, namun pernah ku tahu ada seorang si toh yaitu kepala polisi terkenal di tiang an Namanya tui Beng Poan Koan Toh posit Apakah saudara kenal dia kenal, toh posit mengangguk Air muka si mati selalu terubah pucat Ada hubungan apa antara dia denganmu ada hubungan sangat erat Jawab toh posit Oh, betul si mati satu menegas Ya, sekarang dia sudah pensiun dan mengasingkan diri di suatu tempat Kutanya, ada hubungan apa antara kalian? Tui Hang Poan Koan menatapnya dan balas tanya dengan tersenyum Untuk apa kau tanya urusan ini ada seorang saudara misanku Mendadak si tembong menyela, lo liok bicara urusan yang benar saja seketika suara si mati satu berubah Dengan wajah tersenyum ramah ia berkata Rumah penduduk di sekitar sini sangat sedikit Bukannya, cuma satu rumah ini saja Toh posit menangguk Jika begitu, ingin ku tanya Kira-kira satu jam yang lalu pernah kau lihat dua pemuda lewat di sini Oh ya, ada Bukankah dua pemuda yang masih muda Belia jawab toh posit Aha, betul Seru si marah Satu dengan gembira Mereka juga datang ke sini dan minta minum Seorang di antaranya membawa sebuah kotak yang aneh Segera si mati satu membuka bungkusannya dan berkata Serupa kotak ini bukan ya betul Tanda seru-seru tui beng poan koan dengan lagak terkejut Hi, aneh mengapa kalian juga mempunyai kotak seperti ini Si mati satu tidak menjawab Tapi tanya dengan cepat Mereka masih berada di sini? Tidak Sudah pergi Jawab toh posit Pergi ke mana cepat si mati satu tanya pula Toh posit menggeleng Entah, cuma malam ini mereka akan datang lagi Dan mana kau tahu seru si mati satu Dengan girang mereka tanya padaku Apakah malam ini boleh mondok semalam di sini? Ku jawab boleh saja Lalu mereka pergi dengan riang gembira Tutur toh posit mereka menuju ke jurusan Mana tanya si mati satu ke atas gunung? Tutur toh posit si mati satu alias Song Sian Bolantas tanya si tembong Aneh untuk apa mereka menuju ke atas gunung? Tentu ada urusan penting Jawab si tembong memangnya urusan Apa si mati satu merasa tidak habis Mengerti siapa tahu Kata SJ tembong Eh ada urusan apa Kalian mencari mereka Tanya toh posit mereka itu penipu Kami hendak mencari mereka Untuk memikin perhitungan Tutur si mati satu Oh penipu Memangnya barang apa yang mereka tipu Dari kalian tanya toh posit Dengan melengap Si mati satu menuding kotak palsu Yang dibawanya Jawabnya dengan gemas Mereka menggunakan kotak palsu Ini untuk menipu sebuah kotak Pusaka asli milik kami Sehingga kami rugi besar Coba pantas mampus Tidak perbuatan mereka Oh kiranya begitu Mereka memang pantas mampus Kata toh posit Sungguh rendah mereka Masih muda belia Tidak belajar baik Tapi men tipu Sungguh pantas mampus Mereka bilang malam ini Akan mondok disini Tanya si mati satu Betul Toh posit mengangguk Kau kira mereka benar Akan kembali lagi Kesini Bisa saja Mereka kan tidak perlu Dusa padaku Lalu si mati satu Berkata pula pada si tembong Logit Kau kira mereka Bermaksud menyembunyikan Kotak itu Di suatu tempat Lalu kembali Dan minta mondok disini Bagaimana pendapatmu ya Aku sependapat denganmu Si tembong mengangguk Jika begitu Biarlah kita tunggu saja disini Untuk membekuk mereka Kata si mati satu Dengan tertawa kembali Si tembong mengangguk Setuju Si mati satu Menoleh kepada toh posit Dan berkata Eh Dapatkah saudara Membantu kami Membantu apa Tanya toh posit Biarkan kami Sembunyi di dalam rumah Bila mereka pulang Hendaknya engkau pura-pura Tidak tahu Dan tetap melayani mereka Kemudian tanya toh posit Si mati satu Mengeluarkan sebuah botol Porselan kecil Dituangkan sebiji pil hitam Dan diberikan kepada toh posit Katanya Ini obat tidur Hendaknya diam-diam Kau campurkan dalam makanan mereka Sehabis mereka makan Tentu akan jatuh Pingsan Tui Beng Poan Koan menerima pil itu Dan diperiksa dengan teliti Tanyanya kemudian Ini bukan racun Bukan, bukan Sahut si mati satu Toh posit Menyimpan pil itu Dipandangnya cuaca di luar Katanya Hari sudah hampir gelap Setiap saat mereka bisa datang Jika kahan hendak sembunyi Sebaiknya sekarang juga Lekas sembunyi Sebaiknya sembunyi Dimana tanya si mati satu Dengan terhuyung-huyung Toh posit berdiri Katanya Sembunyi saja di dalam kamarku Tidak nanti mereka menerobos Kedalam kamarku Sembari bicara ia Membawa mereka Masuk ke kamar Ia melangkah Dengan sangat lambat Satu tindak Cuma bergeser Sekian senti Serupa seorang lumpuh Si mati satu Merasa heran Ia tanya Kedua kakimu ini Kenapa dua tahun Yang lalu Aku pernah sakit lumpuh Tutur Toh posit Dengan menyesal Meski jiwaku Dapat dipertahankan Tapi kedua kaki Tidak mau turut Perintah lagi Jika gerak-gerikmu Tidak leluasa Mengapa tinggal sendirian Di sini Soalnya aku suka ketenangan Sebab itulah Kemintaan aku Membangun gubuk ini Kenapa tidak Menggunakan pelayan Tanya si mati satu Ada seorang mak tua Kebetulan kemarin Pulang kampung Karena punya cucu Tengah bicara Mereka sudah sampai Di depan sebuah kamar Toh posit Membuka pintu Dan berkata Inilah kamar tidurku Silahkan kalian Sembunyi saja Di dalam tog Ganbus Yauk dan Co Jingbin Lantas masuk ke situ Kalian lapar Tidak tanya Toh posit Ada sedia makanan Di sini Tanya tog Ganbus yang alias Setan jangkung Metu 1 Ada setadarnya Silahkan kalian Duduk sebentar Akan kuambilkan Habis berkata Toh posit Lantas merapatkan Pintu kamar Dan menuju Ke dapur Lageser langkahnya Yang pelahan serupa Siput menuju Ke dapur Dibukanya lemari Dimakan dan mengeluarkan Sepiring bakmi goreng Sisa siang tadi Dipanaskan sisa bakmi itu Di dalam wajan Ditambahnya air Lalu menyalakan api Tungku Tidak lama Sisa bakmi goreng itu Telah dimasaknya Menjadi bakmi kuah Ia tuang bakmi Kuah di dalam Dua mangkuk Dan dilengkapi Dua pahang Sumpit Lalu dibawanya Ke kamar Dengan bahu Ia dorong Untuk kamar Katanya dengan tertawa Sudah kubuatkan Dua mangkuk bakmi kuah Silahkan kalian makan Seadanya Si Mek T1 Dan si Tembong Sedang duduk Di tepi ranjang Melihat dia masuk Dengan membawa Dua mangkuk bakmi kuah Cepat mereka Menyongsong Dan menerimanya Kata si Mek T1 Dengan tertawa Terima kasih Ah Jangan sungkan Jawab toh Posit si Mek T1 Memandang Mikuah yang dipegangnya Tiba-tiba Ia tanya Dengan tertawa Eh Dimanakah Pil yang ku berikan Padamu Tadi satu ada Disini Sabut Toh Posit Dimana Tanya si Mek T1 Toh Posit Merogoh keluar Pil yang dimaksud Katanya Ini Betul tidak Maka tertawalah Si Mek T1 Katanya Baiklah Jangan hilang Tidak Tentu tidak Kata Toh Posit Sebentar Bila mereka datang Hendaknya kau Bicara dengan mereka Dengan suara keras Supaya kami Dengar di dalam kamar Baik Baik Dengan tersenyum Toh Posit Mengundurkan diri Dari kamar Dan kembali Ke ruangan depan Serta duduk Di tempat semula Diambilnya Sebuah pipa Tembakau panjang Lalu menyalakan api Dan mulai udut Di dalam kamar Di dalam kamar Si Mek T1 Dan si tembong Tidak segera Makan mie kuah itu Mereka menaruh Mangku mie di atas Meja Lalu si tembong Berkata Loliok Kurasa tua bangka Itu agak aneh Baiknya kita Jangan makan Bak mie ini Memang kurasakan Juga dia Agak aneh Kata si Mek T1 Cuma kita kan Tidak ada Permusuhan Dengan dia Tentunya dia Takkan meracuni Kita Untuk meracuni Kita kan Tidak perlu Harus bermusuhan Dulu Ujar si tembong Ya Tapi kan Tidak ada Tanda-tanda Dia orang jahat Biar kulihat dulu Apa yang sedang Dilakukannya Sekarang Kalau tidak ada Yang mencurigakan Barulah kita Makan mie kuah ini Habis berkata Si tembong Lantas membuka pintu Dengan pelahan Ia menyelingap keluar Dengan langkah Berjinjit-jinjit Ia merunduk Kesamping pintu Ia coba Mengintip keluar Dilihatnya Tui Beng Puan Kuan sedang duduk Dan asik udut Sikapnya tenang Dan santai Sama sekali Tidak ada Sesuatu Tanda mencurigakan Pelahan Ia menyurut Mundur kembali Kedalam kamar Katanya Dengan suara lirih Ia sedang udut Di ruang depan Tampaknya Tiada sesuatu Apa jika Begitu Marilah kita makan Ajak si Matu satu Nanti dulu Kata si Tembong Ai Ada apa lagi Sebaiknya Dicicipi dulu Satu Sumpit Kamu sungguh terlampau Hati-hati Ujar si Matu satu Sambil mengangkat Mangkuk Dicicipinya Satu Sumpit Mikuah itu Sambil mulut Mengunyah Dan Matu berkedip Katanya Dengan tertawa Ehem Ehem Lumayan Rumayan rasanya Tidak ada Rasa yang ganjil Tanya si Tembong Sangsi Tidak ada Si Matu satu Menggeleng Setelah berulang Tanya lagi Baru si Tembong Merasa lega Segera ia ikut Duduk Dan makan Bak Mikuah itu Baru saja Selesai Mereka makan Mendadak Pintu kamar Diketuk Orang si Tembong Berjingkat Teriaknya Siapa itu Sebabnya Dia kaget Adalah Karena Sebelum Pintu Diketuk Pada Hakikatnya Ia tidak Mendengar Sesuatu Suara Orang Mendekati Pintu Aku Terdengar Jawaban Tui Bang Poan Koan Di luar Kamar Dengan Waz Si Tembong Memandang Si Matu Satu Tanya Nfa Dengan Suara Tertahan Adakah Kau Dengar Suara Langkah Nfa Tadi Si Matu Satu Menggeleng Seketika Si Tembong Merasa Prihatin Sejenak Ia Tatap Pintu Kamar Habis Ini Barulah Ia Membuka Pintu Dilihatnya Tui Bang Poan Koan Berdiri Di depan Pintu Dengan Tersenyum Tanpa Terasa Si Tembong Menyurut Mundur Selangkah Dan Bertanya Ada Urusan Apa Kalian Sudah Makan Tanya Toh Posit Dengan Tertawa Si Tembong Mengangguk Ya Kepandayan Masakmu Memang Boleh Juga Cukup Enak Bak Mikuah Tadi Ha Mereka Mungkin Takkan Datang Kemari Segera Si Mat Satu Menyambung Hari Baru Saja Gelap Tunggulah Sebentar Lagi Kata Toh Posit Ya Merandek Sejenak Lalu Menyambung Dengan Tertawa Aku Ini Memang Sudah Pikun Sejauh Ini Belum Lagi Mengetahui Nama Kalian Yang Terhormat Aku Si Ong Bernama Sian Bo Ini Saudara Angkatku Namanya Sing It Hiong Selamat Berkenalan Kata Toh Posit Sambil Memberi Hormat Dan Saudara Sendiri Bernama Siapa Tanya Si Mat Tersenyum Dan Menjawab Namaku Posit Hah Si Mat Terperanjat Jadi Engkau Ini Orang Tua Itu Mengangguk Dengan Tersenyum Jadi Engkau Ini Si Tembong Ikut Menegas Kembali Toh Posit Mengangguk Serintak Si Mat Tersatu Merabat Angkai Pedang Katanya Dengan Kejut Dan Curiga Kabarnya Engkau Sudah Mati Kiranya Masih Hidup Di Dunia Ini Pansiun Dan Mati Tidak Banyak Bedanya Kata Tui Bengpo An Ko An Tersenyum Seorang Kalau Sudah Pansiun Kan Tidak Ada Bedanya Serupa Mayat Hidup Belaka Segera Si Tembong Juga Menarik Rujungnya Dan Siap Tempur Ucapnya Waktu Kami Masuk Kemari Tadi Kenapa Tidak Kau Katakan Terus Terang Kalian Kan Tanya Padaku Kenal Toh Posip Tidak Kujawab Kenai Kalian Juga Tanya Ada Hubungan Apa Antara Toh Posip Dengan Kuku Bilang Sangat Terat Hubungannya Pula Sudah Kuberitahukan Kepada Kalian Bahwa Dia Sudah Pensiun Dan Mengasingkan Diri Di Suatu Tempat Apakah Semua Itu Belum Cukup Jelas Kukira Engkau Pasti Kenal Kami Betul Tidak Tanya Si Mat Tidak Sikap Bermusuhan Loklin Jit Code Sudah Lama Kudengar Julukan Kalian Jawab Posip Kau Tau Sahabat Kalangan Loklin Yang Terjungkal Di Tangan Tidak Sedikit Sudah Lebih 300 Orang Ucap Posip Tak Acu Seketika Si Mat Tidak Menarik Muka Ucap Dengan Seram Tentu Kau Pun Tau Tidak Sedikit Sahabat Yang Ingin Mencari Dan Membuat Perhitungan Dengan Mu Ya Kutau Dan Aku Ini Termasuk Satu Di Antaranya Kata Si Mat Tidak Posip Tetap Tak Acu Seketika Timbul Nafsu Membunuh Pada Air Muka Si Mat Tidak Katanya Tentang Alasan Mengundurkan Diri Dan Dunia Kang Apakah Benar Karena Penyakit Kakin Bukan Jawab Posip Sambil Menggeleng Habis Apa Sebabnya Tanya Si Mat T Satu Sebagai Pejabat Polisi Meski Secara Resmi Dapatku Tumpas Kaum Penjahat Tapi Banyak Pula Urusan Yang Tidak Dapatku Lakukan Secara Leluasa Alasanku Minta Pensiun Justru Agar Aku Dapat Bekerja Dengan Bebas Dan Leluasa Si Mat T Satu Menjengek Hektometer Sungguh Aku Tidak Mengerti Mengapakah Selalu Memusuhi Sahabat Loklim Kami Hanya Karena Minat Saja Jawab Toh Posip Tapi Minat Demikian Pada Suatu Hari Pasti Dapat Membuat Jiwamu Melayang Kata Si Mat Satu Sambil Menyeringai Untuk Ini Aku Sendiri Cukup Maklum Kata Toh Posip Seorang Panglima Pun Setiap Saat Dapat Gugur Di Garis Depan Hal Ini Tidak Pernah Kupikirkan Lagi Umpama Aku Mati Juga Tidak Rugi Malahan Sudah Banyak Untung Ada Seorang Adik Misanku Mati Di Tanganmu Beberapa Tahun Yang Lalu Sejauh Ini Ingin Kubikin Perhitungan Dengan Mu Kemudian Kudengar Kamu Sudah Mati Tak Tersangka Sebenarnya Kamu Masih Hidup Sungguh Sangat Kebetulan Hari Ini Dapat Bertemu Disini Dengan Tanpa Susah Melolos Pedangnya Dengusnya Hektometer Hari Ini Biarku Belajar Kenal Denganmu Habis Berkata Segera Pedang Bergerak Dan Bermaksud Menyerang Nanti Dulu Loliok Serusi Tembong Alias Sing It Hang Harus Kita Tanya Dia Sejelasnya Sesungguhnya Liong Net Hiong Dan Pang Bun Hiong Itu Apakah Benar Pernah Datang Kemari Tidak Perlu Tanya Lagi Ujar Si Satu Yang Dikatakannya Pasti Nusta Haha Kamu Salah Yang Kukatakan Justru Sejujurnya Seru Toh Posit Deng Tertawa Kalau Tidak Percaya Silahkan Kalian Melihatnya Sendiri Keluar Itu Dia Mereka Sudah Disitu Begitu Selesai Bicara Serentak Ia Menggeser Mundur Keluar Halaman Ternyata Di Halaman Memang Betul Sudah Berdiri Dua Orang Pemuda Siapa Lagi Kata Bukan Liyong Nithyong Dan Pang Bun Hiong Cepat Si Maya Satu Dan Si Tembong Juga Mengejar Keluar Melibat Bun Hing Dan Nithyong Berdiri Disitu Dengan Senyum Dikulum Air Muka Mereka Berubah Seketika Ayo Maju Kemari Jika Kalian Masih Mau Bergeberak Silahkan Disini Saja Lebih Luas Kata Toh Posit Tertawa Mendedak Si Tembong Menarik Ujung Baju Si Mat Satu Desi Sva Dengan Khawatir Wah Loliok Kepalaku Terasa Agak Pusing Saat Itu Si Mat Satu Sendiri Juga Merasa Kepala Pening Dada Sesak Dan Mual Kedua Kaki Terasa Lemas Pula Keruan Ia Sangat Terperanjat Serunya Wah Selaka Kita Keracunan Lekas Lari Segera Ia Mendahului Melompat Keluar Halaman Tapi Baru Saja Ia Meloncat Ke Atas Kontan Ia Jatuh Terbanting Di Tanah Serupa Burung Yang Kena Pelinteng Begitu Pula Si Tembong Mengalami Nasib Yang Sama Air Muka Si Mat Satu Berubah Pucat Pasir Sekuatnya Ia Coba Mengangkat Tubuhnya Dan Meraung Toh Pusik Caramu Ini Terhitung Satria Macam Ara Huh Ternyata Kau Juga Suka Bertindak Secara Rendah Begini Pakai Racun Segala Ini Namanya Senjata Makan Tuan Jawab Toh Pusik Dengan Tersenyum Kalian Kan Bermaksud Membunuh Orang Dengan Racun Maka Aku Pun Menggunakan Racun Supaya Kalian Tau Bagaimana Rasanya Lekas Berikan Obat Penawarnya Teriak Si Mat Satu Beringas Tidak Ada Obat Penawar Jawab Toh Pusik Sambil Menggeleng Muka Si Mat Satu Pucat Serupa Mayat Kontan Dia Mencacmaki Dirodok Sesungguhnya Apa Kehendakmu Lekas Buka Kartu Apa Syaratmu Aku Tidak Menghendaki Lain Hanya Minta Jiwa Kalian Jawab Toh Pusik Ketus Kejahatan Kalian Sudah Tiba Waktunya Kalian Mendapatkan Ganjaran Setimpal Cemas Dan Gugup Si Mat Satu Teriaknya Parau Kamu Tidak Berhak Menjatuhkan Kematian Kepada Kami Jika Kau Anggap Kami Pantas Mati Harus Kau Serahkan Kami Kepada Pihak Yang Berwajib Diserahkan Pihak Yang Berwajib Berarti Ada Kesempatan Bagi Kalian Untuk Kabur Begitu Bukan Jengek Toh Pusik Karena Isi Hatinya Tepat Tertebak Seketika Si Mat Satu Bungkam Tui Beng Poan Kuan Mendengus Hektometer Tadikan Sudah Kukatakan Sebabnya Aku Pansiun Adalah Karena Aku Ingin Bekerja Secara Bebas Dan Leluasa Dahulu Bila Manabur Ronan Kutangkap Karena Terbatas Oleh Ketentuan Undang-Undang Sukar Bagiku Untuk Menjatuhkan Hukuman Mati Bagi Mereka Seringkah Memberi Kesempatan Kepada Mereka Untuk Kabur Sebab Itulah Sengaja Ku Minta Pansiun Saja Sekarang Kedudukanku Adalah Rakyat Biasa Aku Dapat Bertindak Sesukaku Tanpa Terikat Si Mek T1 Mulai Merasakan Perut Melilit Ia Tau Racun Mulai Bekerja Ajalnya Sudah Dekat Tanpa Terabai Tubuh Bergemetar Ucapnya Dengan Terputus Putus Aku Kami Tidak Ada Permusuhan Apapun Dengan Mengapa Tidik Mengapa Engkau Memperlakukan Kami Sekeji Ini Pada Waktu Kalian Melakukan Kejahatan Apakah Pernah Kalian Pikirkan Bahwa Para Korban Itu Pun Tidak Pernah Ada Permusuhan Apapun Dengan Kalian Tanya Toh Posik Kembali Si Mek T1 Tidak Mampu Menjawab Toh Posik Dengan Memelasi Tembong Memohon Harap Engkau Suka Membebaskan Kami Seterusnya Kami Akan Kembali Kejalan Yang Benar Boleh Ya Mohon Ampuni Kami Sekali Saja Kami Bersumpah Akan Menjadi Manusia Baru Tukas Si Mek T1 Cepat Tui Beng Poan Poan Menggeleng Kepala Tanpa Bicara Ia Melangkah Keluar Et Hiong Dan Bun Hiong Juga Ikut Keluar Mereka Menuju Kedepan Rak Bunga Di Ruangan Depan Tui Bo Poan Poan Mengangkat Turun Satu pot Tanaman Pohon Cemara Kerdil Ia Berjongkok Dan Merawat Tanaman Bo Gsai Itu Agaknya Dia Tak Mau Lagi Memikirkan Si Mek T1 Dan Si Tembong Yang Sedang Bergelut Dengan Lemaut Apakah Engkau Benar-benar Menghendaki Mereka Mati Keracunan Tanya Rit Hiong Eh HM Tui Beng Po Poan Mengangguk Tidak Kau Tanya Mereka Sedikit Urusan Lagi Kata Rit Hiong Tanya Apa Mereka Tentu Tau Apa Isi Kotak Pusaka Bukankah Engkau Pun Ingin Tau Tidak Setelah Minta Keterangan Mereka Lalu Menyaksikan Mereka Mati Begitu Saja Kurasa Terlampau Tidak Berperi Kemanusiaan Jika Aku Rasanja Lebih Suka Mengampuni Jiwa Mereka Untuk Mendapatkan Rahasia Isi Kotak Kata Bun Hiong Tiba-tiba Bagi Kujus Tru Lebih Suka Kehilangan Seratus Buah Kotak Begitu Dan Tetap Akan Menghukum Mati Mereka Tukas Tui Beng Poan Koan Sebab Apa Tanya Bun Hiong Sebab Aku Tui Beng Poan Koan Jaksa Penuntut Nyawa Barang Siapa Yang Pantas Mampus Pasti Takkan Kulepaskan Dia Selain Itu Apakah Masih Ada Alasan Lain Tanya Bun Hiong Sejak Umur 8 Aku Sudah Yatim Piatu Mereka Membunuh Ayah Bundaku Dan Saudaraku Mereka Merampok Harta Benda Milik Kami Kemudian Aku Berguru Dan Belajar Kung Fung Aku Bersumpah Selama Hidupnya Akan Menumpas Kawanan Penjahat Pada Umumnya Ia Menengadah Lain Berkata Pula Dengan Tersenyum Itulah Salah Satu Alasanku Mengapa Harus Kuhukum Mati Mereka Apakah Alasanku Ini Tidak Cukup Kuat Wajah Bun Heng Tidak Ada Senyum Lagi Dengan Kehidmat Yang Mengangguk Kutau Kata Toh Posit Pula Dengan Menghela Napas Dengan Menghukum Mati Mereka Sesungguhnya Aku Membantu Si Gembong Iblis Perencana Intrik Itu Untuk Membas Mi Lawan Lawannya Tapi Terpaksa Aku Tidak Dapat Berpikir Banyak Lagi Sesungguhnya Siapakah Si Perencana Intrik Itu Tanya Itiong Yaitu Orang Yang Membuat Kota Mi Kata Toh Posit Menurut Pendapatmu Selain Berisi Intrik Kota Itu Tiada Berisi Barang Lain Lagi Tanya Itiong Ya Hampir Mutlak Dapat Dikatakan Begitu Toh Posit Mengangguk Jika Begitu Untuk Apalagi Kita Mencari Gembong Iblis Yang Misterius Itu Dicap Pani Tui Beng Po An Tersenyum Tidak Harus Kau Pergi Kesana Sebab Perencana Intrik Itu Sangat Mungkin Adalah Dia Sendiri Ia Merandek Sejenak Lalu Berkata Pula Nah Sekarang Boleh Kalian Seret Mayat Mereka Keluar Dan Di Tanah Met Hiong Dan Bun Hiong Menuju Ke Halaman Terlihat Si Met Satu Dan Si Tembong Sudah Kaku Tak Berkutik Lagi Hidung Met Mulut Dan Pelinga Mereka Keluar Darah Sedang Oh Beng I Tampak Berdiri Bingung Di situ Mestinya Jangan Kau Keluar Kata Li Uyong Mendekati Wanita Itu Kedua Orang Iin Mereka Ucap Beng I Dengan Muka Pucat Kau Kenal Mereka Tanya Rit Hiong Dengan Tertawa Cepat Beng I Menggeleng Tidak Kenal Mereka Maksudku Mereka Mati Dengan Sangat Tapi Kematian Mereka Tidaklah Mengenaskan Sebab Selama Hidup Mereka Telah Membunuh Orang Tak Terhitung Jumlahnya Kematian Mereka Adalah Ganjaran Yang Setimpal Mengapa Mereka Bisa Datang Kemari Tanya Beng I Apalagi Selain Ingin Mendapatkan Kotak Itu Tutur Rit Hiong Beng I Menghela Napas Dan Bergumam Manusia Mati Karena Harta Burung Mati Karena Mencari It Hiong Mengangkat Mayat Si Mati Satu Katanya Kepada Bun Hiong Boleh Kau Angkat Mayat Satunya Ayo Begitulah Mereka Mengangkat Kedua Mayat Itu Keluar Rumah Mereka Mencari Suatu Tempat Dan Menggali Sebuah Liang Untuk Menguburnya Setiba Kembali Di Rumah Gubuk Itu Beng I Sudah Menyiapkan Santapan Mereka Berempat Lantas Makan Malam Setelah Kotak Itu Kata Tui Beng Poan Koan Toh Posit Sambil Makan Esok Juga Aku Akan Pulang Kesana Selanjutnya Boleh Kalian Menemuiku Di Sana Habis Bicara Ia Lantas Hendak Kembali Ke Kamar Eh Nanti Dulu Kata It Hiong Lantas Bagaimana Dengan Nona Oh Biarkan Dia Tinggal Saja Di Ini Ucap Toh Posit Kurasat Kurang Aman Membiarkan Dia Tinggalan Sendirian Di Kesana Sekalian Toh Posit Berpikir Sejenak Katanya Kemudian Sambil Mengangguk Eh H.M Boleh Juga Kubawa Dia Kesana Disana Memang Juga Perlu Seorang Perempuan Yang Dapat Menanak Nasi Habis Berkata Ia Lantas Kembali Ke Kamarnya Beng I Tampak Kurang Senang Ia Menggerundel Terhadap Itiong Kenapa Bukan Engkau Saja Yang Membawa Ku Pergi Kau Minta Ku Bawa Dirimu Ke Capek Pani Tanya Itiong Ya Sinona Mengangguk Ai Jangan Bercanda Ujar Itiong Tertawa Jika Kamu Mahir Kung Fu Masih Mendingan Tapi Dirimu Cuma Seorang Uknona Yang Lemah Dan Tidak Tahan Sekali Pukul Aku Tidak Takut Jawab Beng Ai Namun Itiong Tetap Menggeleng Mulut Sinona Menjengkit Ia Bersihkan Meja Makan Sesudah Mencuci Mangkuk Piring Ia Kembali Lagi Keruangan Dan Berkata Bagaimana Kalau Kita Berjalan Jalan Keluar Baiklah Jawab Itiong Sambil Berbangkit Keduanya Lantas Meninggalkan Pang Bun Heng Dan Keluar Mereka Menyusur Sebuah Jalan Setapak Yang Menuju Kelereng Gunung Cuaca Malam Ini Sangat Indah Cahaya Bulan Terang Dan Lembut Ang Meniup Sepoi Basah Jalan Berendeng Melintasi Jalan Setapak Tersebut Serupa Sepasang Kekasih Sekian Lamanya Mereka Berjalan Dengan Diam Kemudian Liyong Nithiong Yang Membuka Suara Lebih Dulu Ada Urusan Apa Hendak Kau Bicarakan Dengan Kudeng Ai Seperti Tenggelam Dalam Lamunannya Selang Sejenak Barulah Menjawab Aku Tidak Tau Apa Yang Harus Kukatakan Jika Kau Rasa Tidak Ada Sesuatu Yang Perlu Dirahasiakan Segala Apa Tentu Dapat Kau Katakan Ujar Nithiong Sinona Mendadak Berhati Dan Menatap Nya Dengan Tajam Tanyanya Kemudian Dengan Suara Lirih Apakah Ben Ben Benar Engkau Suka Padaku Apakah Kau Mintaku Sumpah Lagi Tanya Nithiong Dengan Tertawa Beng Ai Tertawa Malu Ucapnya Soalnya Aku Selalu Merasa Tidak Setimpal Menjadi Istrimu Sebab Apalanya Nithiong Adu Dua Sebab Jawab Beng Ai Pertama Aku Kan Perempuan Yang Sudah Soal Pertama Tidak Perlu Kau Pikirkan Potong L.T. Hiong Dengan Tertawa Kutahu Engkau Masih Suci Bersih Dan Itu Sudah Cukup Katakan Saja Yang Kedua Beng Ai Ragu Sejenak Lalu Berkata Kedua Asal Lusul Jangan Takut Katakan Saja Terus Terarik Uyarel Tehiong Sesudah Kukatakan Bia Jadi Engkau Akan Terus Melengos Dan Tinggal Pergi Tidak Pasti Tidak Betul Ya Aku Aku Adik Perempuan Eng Diao Ong Kiam Lem Habis Berkata Demikian Beng Ai Lantas Menunduk It Hang Sangat Senang Pelahan Ia Angkat Dagu Si Nona Dicium Berulang Bibir Beng Ai Yang Tipis Itu Muka Si Nona Menjadi Merah Malu Dan Girang Ia Membenamkan Mukanya Di Dada Anak Muda Itu Dan Bertanya Engkau Tidak Menfesal Tidak Sama Sekali Tidak Jawab Pet Hiong Mantap Sambil Merangkul Nya Erat Erat Tentu Sangat Di Luar Dugaan Mu Bukan Tanya Beng Ai Tidak Sudah Lama Kutahu Kamu Adik Perempuan Oh Kiam Lam Selama Ini Sengaja Kutunggu Kau Bicara Sendiri Padaku Oh Jadi Engkau Sudah Tau Sebelum Ini Terbelalak Mata Beng Ai Kata Rit Hiong Beng Ai Menjadi Curiga Hah Jadi Kunjunganmu Keliu Jun Ip Dulu Memang Sengaja Hendak Mendekati Aku Kau Bicara Dengan Terbalik Kata Rit Hiong Tertawa Kamu Yang Sengaja Mendekati Aku Waktu Itu Kamu Berkomplot Dengan Intiong Yang Pok Yang Tian Dan Muncul Di Kelenteng Itu Dengan Nama Samarani Beng Ai Dan Menipu Kutak Pusak Kaku Betul Sampai Kulupa Pada Peristiwa Tersebut Kata Beng Ai Dengan Tertawa Cuma Apa Yang Kulakukan Itu Adalah Karena Dipaksa Oleh Pok Yang Tian Dia Kan Saudara Angkat Kaku Aku Terpaksa Harus Kukerjakan Baginya Kau Tahu Apa Isi Kotak Itu Tanya Rit Hiong Tidak Tahu Jawab Beng Ai Sambil Menggeleng Berulang Pernah Kutanya Dia Namun Dia Tidak Mau Menjelaskan Biar Kuberitahukan Padamu Mereka Yakin Di Dalam Kotak Itu Tersimpan Selai Petrahasia Tinggalan Kakak Mu Yaitu Petrahasia Harta Karun Maka Terjadilah Perebutan Kotak Itu Dengan Saling Membunuh Oh Beng Ai Terkejut Apakah Kau Tahu Kakak Mu Dibunuh Oleh Siapa Tanya Itiong Tidak Tahu Beng Ai Menggeleng Konon Kakak Mu Meninggalkan Satu Partai Harta Itu Aku Tidak Tahu Meski Aku Ini Adiknya Tapi Selamanya Aku Tidak Berani Tanya Urusannya Jawab Si Nona Dengan Menggeleng Pula Sebab Apa Engkau Sampai Terjerumus Ke Rumah Hiburan Tanya Rit Hiong Kau Tahu Meski Kibu Lim Jit Kot Adalah Saudara Angkat Kakak Kut Tapi Sebenarnya Persaudaraan Di antara Mereka Cuma Akur Di Luar Dan Renggang Di Sering Mereka Bertengkar Karena Pembagian Rejeki Yang Tidak Merata Mereka Menuduh Kakak Terlampau Serakah Dan Sesungguhnya Kakak Memang Radar Sebagai Pemimpin Besar Ketujuh Puluh Dua Sarang Bandit Ketujuh Provinsi Selatan Adalah Layak Jika Bagiannya Lebih Besar Daripada Yang Lain Ujar Et Hiong Sering Kuberi Nasihat Agar Cuci Tangan Saja Dan Jangan Bekerja Pula Namun Dia Tidak Mau Menurut Tebaliknya Aku Didam Berat Habis Habisan Kemudian Aku Pun Tidak Berani Omong Lagi Namun Kutahulok Linjit Kut Merasa Dendam Kepada Kakak Tampaknya Ada Maksud Mereka Akan Memakna Kakak Mengundurkan Diri Dari Pimpinan Bisa Jadi Kakak Mu Dibunuh Oleh Mereka Bertujuh Ujar Itiong Tidak Waktu Kakak Meninggal Mereka Sama Berada Di Markas Besar Kukira Tidak Mungkin Dilakukan Oleh Mereka Cuma Ketika Mereka Menerima Berita Pesta Perayaan Kutahu Tak Dapat Lagi Tinggal Di Sana Cepat Kularikan Diri Aku Kabur Ke Hang Ciu Untuk Mondok Di Tempat Seorang Saudara Ibuku Siapa Tau Paman Itu Sudah Pindah Tempat Terpaksa Kut Tinggal Di Hotel Tanpa Berdaya Akhirnya Aku Kehabisan Sang Orang Hotel Mengusir Ku Karena Tiada Jalan Lain Terpaksa Ku Bertutur Sampai Disini Pecahlah Tangisnya Dengan Seri Jangan Menangis Dalam Keadaan Begitu Apa Yang Kau Lakukan Memang Dapat Dimaklumi Dengan Lembut Itiong Menghiburnya Engkan Tidak Memandang Hina Padaku Tanya Beng Ai Sambil Mendungak Dengan Air Mati Masih Meleleh Pasti Tidak Jawab LTHNMG Maka Beng Ai Bertutur Pula Meski Aku Terjerumus Di Rumah Hiburan Namun Nasibku Tidak Terlampau Jelek Karena Induk Semang Melibat Wajahku Cukup Lumayan Maka Aku Tidak Boleh Sembarangan Menerima Tamu Lantaran Itulah Aku Dapat Bertahan Kebersihan Tubuhku Hingga Kini Ini Sesungguhnya Hendaknya Engkau Percaya Pada Kukup Percaya Tukasit Hiong Dengan Tersenyum Beng Ai Tertawa Sambil Mengusap Pair Matanya Aku Sangat Bahagia Berkenalan Dengan Bu Aku Juga Kata Hiong Tapi Ingin Kutanya Padamu Aku Kau Bawa Kesini Apakah Ada Maksud Tujuan Tertentu Tanya Beng Ai Tiba Tiba Kau Kira Aku Ada Maksud Tujuan Lain Hiong Tersenyum Sebaiknya Tidak Ada Si Nona Merasa Terhibur Hendaknya Kau Percaya Saja Padaku Kata Hiong Selaputnya Tidak Peduli Apa Yang Terjadi Yang Pasti Tidak Akan Kubikin Susah Padamu Gembira Sekali Oh Beng Ai Kembali Ia Membenamkan Kepalanya Di Dada Anak Muda Itu Esok Paginya Dengan Membawa Kotak Palsu Itu Hiong Dan Bun Hiong Meninggalkan Lagi Bokan San Dan Menuju Ke Utara Setelah Perjalanan Dua Hari Tibalah Mereka Di Kota Kim Leng Bun Hiong Mengundang Hiong Mampir Ke Rumah Untuk Bermalam Esoknya Mereka Melanjutkan Perjalanan Menuju Ke Utara Berturut Turut Empat Lima Hari Telah Lalu Selama Itu Tidak Terjadi Sesuatu Hal Ini Rada Di Luar Dugaan Leng Hiong Katanya Dengan Tertawa Sekail Ini Agaknya Kita Dapat Sampai Dicapet Pania Dengan Selamat Ya Semoga Kata Bun Hiong Dalam Waktu Singkat Tentu Akan Muncul Perampas Tapi Sekali Ini Ternyata Tidak Terjadi Gangguan Maka Sekali Ini Kita Mungkin Dapat Mencapai Tempat Tujuan Dengan Aman Mungkiri Orang Tau Kotak Yang Kita Bawa Ini Barang Palsu Kata Bun Hiong Dengan Tertawa Maka Kukira Hal Ini Tidak Mungkin Potong Net Hiong Seumpama Ada Seorang Misterius Selalu Mengikuti Jejak Kotak Pusaka Ini Sekali Ini Kecuali Dia Pernah Menyusup Ke rumah Gubuk Tempat Tinggal Toh Loh Ciam Pua Itu Kalau Tidak Tak Mungkin Dia Tau Barang Yang Kita Bawa Ini Adalah Palsu Padahal Kau Tau Betapa Hebat Kepandayan Toh Pusik Jika Ada Orang Menyatroni Tempat Tinggal nya Betapapun Sulit Terlepas Dan Mat Pelinganya Jika Begitu Mungkin Tokoh Yang Misterius Itu Telah Membuntuti Jejak Angli Usoh Ban Sam Hian Ucap Bang Hian Dengan Tertawa Hid Hian Mengangguk Betul Mungkin Kotak Palsu Yang Dibuat Hwi Giyoko An Itu Selain Dapat Menipu Ban Sam Hian Bisa Jadi Tokoh Misterius Itu Pun Ikut Tertipu Sehingga Ia Pun Mengikuti Jejak Ban Sam Hian Tapi Segera Ia Membantah Alibi Sendiri Katanya Pula Dengan Menggeleng Namun Jika Demikian Halnya Kenapa Tok Gan Bus Yang Dan Co Jing Bin Justru Mengikuti Deriku Mungkin Secara Tidak Sengaja Dia Melihat Kotak Yang Kebawah Itu Katapun Hiong Tidak Aku Tidak Percaya Bisa Terjadi Kebetulan Seperti Itu Memang Yakah Suka Ada Orang Muncul Untuk Begitu Jika Tidak Suka Hendaknya Engkau Jangan Sangsi Dan Curiga Macam Macam Lagi Lyong Mit Byong Memandang Sekitarnya Katanya Kemudian Tampaknya Kita Sudah Hampir Sampai Di Jiciu Bukan Ya Kira Kira 7 Atau 8 Li Lagi Kita Bun Apakah Malam Ini Kita Akan Tinggal Di Jiciu Sampai Disitu Mendadak Ucapannya Terputus Dan Mendadak Berhenti Melangkah Bun Leng Juga Ikut Berhenti Ia Pandang Hutan Di Kedua Samping Jalan Katanya Dengan Tertawa Sungguh Aneh Tempat Ini Bukan Hutan Lebat Di Tengah Pegunungan Dari Mana Datangnya Suara Binatang Buas Kiranya Serentak Mereka Mendangat Suara Aman Serupa Suara Harimau Sebab Itulah Mereka Terkejut Dan Sama Berhenti Mungkinkah Suara Guru Kata Lebih Jelas Raungan Harimau Berkumandang Dan Dalam Hutan Sana Masa Ini Suara Guntur Ucap Bun Luwok Dengan Tertawa It Hiong Memegang Pedang Yang Buru Dibelinya Katanya Dengan Prihatin Aku Tidak Percaya Disini Ada Harimau Haung Suara Aman Itu Semakin Dekat Ini Bukan Suara Harimau Ucap Bun Hiong Dengan Air Muka Berubah Habis Apa Kalau Bukan Harimau Tanya Rit Hiong Khoatir Macan Tutul Kata Bun Hiong Dari Mana Kau Tanya Rit Hiong Dengan Terkesiap Tahun Yang Lalu Pernah Aku Berburu Bersama Beberapa Kawan Dan Banyak Melihat Binatang Buas Sebangsa Harimau Kumbang Dan Macan Tutul Maka Dapat Kuberdakan Suara Mereka Jika Benar Macan Tutul Tentu Terlebih Sulit Dihadapi Katal Tiong Dengan Khoatir Tiba-tiba Terdengar Lagi Suara Raungan Yang Terlebih Keras Suaranya Sudah Semakin Dekat Malahan Sudah Mulai Terdengar Suara Srek Srek Suara Langkah Harimau Segera Bun Hiong Melolos Pedang Kata Nfa Jika Di Tempat Ini Ada Macan Tutul Mau Tak Mau Kita Harus Memberantas Kalau Tidak Ucapnya Terputus Mendadak Sebab Dia Sudah Melihat Munculnya Macan Tutul Seekor Macan Tutul Yang Menakutkan Binatang Buas Ini Muncul Dari Hutan Yang Berdekatan Kedua Buah Matanya Yang Hijau Berkilat Itu Menatap Yit Hiong Berdua Dengan Buas Namun Macan Tutul Ini Tidak Muncul Dengan Sendirinya Melainkan Dituntun Orang Yang Menuntun Macan Tak Lain Tak Bukan Adalah Kim Cipas Song Go An Po Ah Kiranya Engkau Sung Tang Keh Teriak Yit Hiong Ya Kembali Kita Berjumpa Pula Jawab Song Go An Po Sambil Terkekeh Ia Menuntun Macan Tutul Ini Dan Berhenti Di Tengah Jalan Dengan Sikap Mengadang Yit Hiong Bekenyit Kening Katanya Dari Mana Kau Dapatkan Macan Tutul Ini Ini Macan Piaraan Kututur Song Go An Po Dengan Tertawa Kupiara Dia Sejak Kecil Maka Dia Sangat Penurut Pada Perintah Kau Gunakan Dia Untuk Mencelakai Orang Tanya Rit Biong Tidak Mesti Kata Song Go An Po Tanpa Perintah Kudiatakan Sambarangan Mengganggu Orang Tapi Sekali Kuberi Perintah He He Hiong Menuding Bun Hiong Dan Berkata Pula Dia Ini Sahabatku Pendekar Harimau Pang Bun Hiong Haya Sayang Dia Bukan Harimau Tulen Ejek Song Go An Po Dengan Tertawa Lebar Dia Memang Bukan Harimau Tulen Tapi Dia Mempunyai Kesaktian Untuk Menundukan Macan Tutul Tulen Kata Itiong Dengan Tertawa Berputar Biji Matu Song Go An Po Ia Tatap Pang Bun Hiong Katanya Sambil Menyeringai Apakah Betul Anak Muda Bun Hiong Meloto Tiet Hiong Sekejap Tegurnya Hai Kenapa Kau Timpakan Kesulitan Kepada Kurit Hiong Terbahak Bahak Hahaha Engkau Kan Sudah Berpengalaman Memburu Macan Tutul Dan Aku Tidak Hai Liong Net Hiong Tentu Kau Tau Maksud Kedatanganku Seru Song Go An Po Nah Lekas Lemparkan Bungkusan Yang Kau Bawa Itu Kepada Kurit Hiong Mengangkat Pundak Jawabnya Sumber Beritamu Ternyata Makin Lama Makin Cepat Dan Juga Tajam Ternyata Kamu Sudah Tau Aku Bernama Liong Net Hiong Ketika Diluar Liong Co An Ceng Tempoh Hari Bila Manaku Tau Kamu Ini Liong Net Hiong Tentu Sekali Hantam Sudah Kubinasakan Dirimu Kata Song Go Anpoh Oye Hiong Tertawa Sekarang Tidak Perlu Banyak Omong Kau Mau Beri Kotak Itu Atau Tidak Tanya Song Go Anpoh Tak Sabar Coba Katakan Dulu Kepada Kuker Bagaimana Kau Tau Kami Mendapat Ban Kotak Pusaka Ini Dari Mana Kau Tau Kami Akan Lalu Disini Tanya L.T. Hiong Ada Orang Menyampaikan Berita Padaku Tutur Song Go Anpoh Siapa Tanya L.T. Hiong Pula Entah Kenapa Tidak Tau Tidak Ada Alangannya Kukatakan Terus Terang Padamu Tutur Song Go Anpoh Tempo Hari Setelah Kukabur Dan Liyong Cho Anceng Langsung Kudatang Keselatan Beberapa Hari Yang Lalu Kulewat Di Suatu Tempat Dan Bermalam Di Suatu Hotel Pada Waktu Tengah Malam Mendada Ada Orang Memisiki Aku Dari Atas Rumah Katanya Kamu Sudah Mendapatkan Kotak Pusaka Ini Aku Disuruh Mencegat Dirimu Di Uni Habis Bicara Orang Itu Lantas Menghilang Waktuku Susul Ke Atas Rumah Sudah Tidak Terlihat Lagi Bayangan Orang Itu Dan Suaranya Tidak Dapat Kau Kenali Diat Tanya Rit Hiong Tidak Kata Song Go Anpoh Mengapa Kau Lantaran Aku Sudah Kehilangan Petunjuk Jejak Kotak Pusaka Tiba-tiba Datang Orang Memberi Kabar Begitu Terpaksa Harus Kupercayai Ucapannya Tapi Sekarang Sudah Terbukti Orang Itu Tidak Dusa Padaku Jika Orang Itu Dapat Memisikimu Dari Jarak Jauh Ini Menandakan Kungfu Orang Itu Pasti Sangat Tinggi Jika Dia Tahu Dimana Beradanya Kotak Pusaka Dan Dia Sendiri Tidak Merampasnya Melainkan Cuma Menyampaikan Berita Itu Padamu Apakah Kau Tahu Sebab Apa Dia Berbuat Demikian Tahu Jawab Goan Pocoba Katakan Sebab Apa Ia Bilang Setelah Kudapatkan Kotak Pusaka Harus Memberi Tiga Bagian Rejeki Padanya Sebab Itulah Kupercaya Dia Pasti Seorang Dari Kalangan Putih Yang Cukup Ternama Disamp Ingin Mendapat Bagian Dilain Pihak Kawatir Pula Diketahui Orang Akan Maksudnya Itu Sehingga Merusak Nama Baiknya Sebab Itulah Dia Berbuat Begitu Secara Diam Diam Apakah Rekaanmu Ini Masuk Diakal Tanya Rit Tiong Masuk Diakal Jawab Song Goan Po Tertawa Jika Begitu Biar Kutanya Lagi Satu Soal Padamu Kata Itiong Apakah Kau Tahu Apa Isi Kotak Itukah Sendiri Tidak Tahu Jawab Song Goan Po Dengan Heran Kutau Tapi Rahasia Yang Menyangkut Kotak Itu Terlalu Banyak Cerita Yang Tersebar Maka Ingin Kudengar Juga Pendapat Mu Song Goan Po Tertawa Cerdik Katanya Kiranya Kamu Belum Mengetahui Apa Isi Kotak Itu Tapi Ingin Memancing Pengakuanku Setau Ku Kolak Itu Berisi Sehelai Peta Rahasia Jika Kamu Sudah Tahu Mengapa Tanya Lagi Padaku Jika Yang Kau Ketahui Juga Cuma Setian Saja Maka Biarlah Ku Katakan Padamu Bahwa Mutlak Kotak Itu Tidak Berisi Peta Rahasia Segala Yang Ada Cuma Intrik Belaka Intrik Song Goan Po Melengak Intrik Apa Begini Menurut Kenyataan Yang Sudah Terjadi Dikatangan Lioklin Daerah Utara Akhir Akhir Ini Beberapa Provinsi Utara Tapi Dia Masih Bermaksud Menaklukan Ketujuh Puluh Dua Sarang Bandit Daerah Selatan Karena Dia Tahu Setelah Oh Kiam Lem Mati Lalu Kalian Sedang Sibuk Mencari Harta Peninggalan Oh Kiam Lem Maka Ia Sengaja Membuat Sebuah Kotak Pusaka Untuk Mengadu Domba Agar Antara Kalian Loklin Jit Kot Saling Membunuh Bila Mana Keuntungan Tanpa Susah Payah Dan Menundukan Ketujuh Puluh Dua Sarang Bandit Sebagai Anak Buahnya Dari Mana Kau Tahu Hal Ini Tanya Seng Go An Po Dengan Prihatin Berdasarkan Perkiraanku Jawab Hio Aku Berani Bertaruh Dengan Mu Orang Yang Menyampaikan Bisikan Padamu Bahwa Kotak Pusaka Berada Di Tanganku Bukan Lain Daripada Gembong Iblis Capek Paunia Itu Seng Go An Po Termenung Sejenak Katanya Dengan Tertawa Perkiraan Mu Memang Cukup Beralasan Tapi Aku Baru Mau Percaya Bila Mana Kotak Pusaka Itu Sudah Kulihat Sendiri Kota Itu Berada Di Sini Kata Yit Hiong Sarn Menuding Bungkusan Di Atas Punggungnya Tapi Apakah Kamu Mampu Membukanya Serahkan Padaku Dengan Sendirinya Ada Akaku Untuk Membukanya Kata Go An Po Kota Ini Juga Berisi Obat Peledak Bila Tidak Dibuka Menurut Kera Yang Sudah Diatur Setiap Saat Kota Ini Bisa Meledak Ada Caraku Dapat Membuatnya Tidak Meledak Ujar Si Bota Alias Song Go An Po Bagaimana Caranya Tak Dapat Kukatakan Padamu Ya Sudah Jika Tidak Mau Kau Katakan Lekas Menyingkir Song Go An Po Menepuk Punggung Macan Tutul Di Sampingnya Katanya Sambil Menyeringai Boleh Kau Tanya Kawanku Ini Apakah Mau Menyingkir Atau Tidak It Hiong Berpaling Dan Berkata Kepada Pang Bun Hiong Dengan Tertawa Pang Heng Engkau Adalah Ahli Memburu Binatang Buah Sekarang Giliranmu Untuk Beraksi Bu Ya Tomel Bun Hiong Dengan Tertawa Orang Sengaja Datang Demi Dirimu Untuk Itu Dia Sengaja Mengajak Kawannya Yang Keren Itu Mengapa Mendadak So Go An Po Mendorong Macan Tutul Itu Sambil Membentak Gigit Saja Kepala Bocah Itu Kawan Serentak Macan Tutul Itu Meraung Sekali Serupa Anak Panah Terlepas Dari Busurnya Langsung Ya Menerkampang Bun Hiong Keruan Bun Hiong Terkejit Cepat Pusaka Untuk Apa Kau Cari Diriku Gerak Gerik Macan Tutul Terlebih Gesit Daripada Harumau Umumnya Tubrukannya Tadi Sungguh Secepat Kilat Tapi Disini Pula Letak Lemahannya Lantaran Terlampau Cepat Di Ia Sekali Terekam Tidak Kena Sasarannya Seketika Ia Pun Tak Dapat Berhenti Dan Begitulah Keadaannya Sekarang Waktu Pang Bun Biong Melompat Kesamping Diar Nenyelonong Kedepan Dua Tombak Jauhnya Kesempatan Itu Digunakan Bun Hiong Untuk Memburu Kesana Pedang Terus Menusup Pantat Binatang Itu Siapa Tau Macan Tutul Ini Bukanlah Macan Tutul Biasa Jelas Dia Pernah Mengalami Latihan Yang Keras Ternyata Dengan Gesit Dia Dapat Menghindari Serangan Sekali Ekornya Bergerak Seperti Kitiran Ia Putar Balik Sambil Meraung Sebelah Cakarnya Terus Mencengkram Dalam Keadaan Demikian Bila Pedang Pang Bun Hiong Tetap Menusuk Macan Tutul Itu Tetap Akan Kena Tertusuk Tapi Ia Sendiri Tentu Juga Akan Tercakar Mati Terpaksa Ia Menarik Kembali Pedangnya Sambil Melompat Mundur Dua Kali Menubruk Mencakar Tidak Kena Sasaran Macan Tutul Itu Tambah Buas Kembali Ia Mengeluarkan Suara Aman Galak Dan Menubruk Lagi Tetap Bun Hiong Tidak Berani Memapak Tubrukan Yang Dasyat Itu Ia Mendak Kebawah Untuk Menghindar Dengan Jurus Kim Sian Toh Hang Atau Kata Emas Menjulur Lidah Ia Angkat Pedang Untuk Menusuk Perut Binatang Itu Begitulah Terjadi Pertarungan Sengit Antara Manusia Dan Macan Tutul Sama Sekali Macan Tutul Itu Tidak Dapat Menyentuh Pang Bun Hiong Sebaliknya Bin Hiong Juga Tidak Mampu Membereskan Dia Dalam Waktu Singkat Dan Pertarungan Bertambah Seru Melihat Macan Tutul Itu Cukup Kuat Menghadapi Pang Bun Hiong Senggo Anpo Tertawa Senang Ia Tepuk Tangannya Yang Berbulu Dan Berteriak Nal Lid Hiong Boleh Juga Kita Main Main Beberapa Jurus Segera Ia Menerjang Maju Sebelah Telapak Tangan Lantas Menabas Hiong Mengegos Ke Samping Pedang Lantas Dilolos Sekali Sabat Ia Tebas Tinggang Lawan Mendadak Song Go Anpo Meloncat Ke Atas Selagi Terapung Kedua Kakinya Menendang Beruntun Beruntun Mengincar Kedua Mata Liyong Hiong Akan Tetapi Liyong Hiong Mendoyong Ke Belakang Pedang Berputar Dari Menabas Berubah Menjadi Mencungkil Perut Lawan Yang Diarah Sung Co Anpo Tidak Malu Berjuluk Kim Cipa Atau Si Macan Tutul Gerak Geriknya Sama Gesitnya Serupa Macan Tutul Tulen Kedua Kakinya Memancal Sehingga Tubuh Melejit Kesamping Berbareng Itu Sebelah Tangannya Menghantam Dengan Dasyat Cepat Ia menerjang Maju Dan Melancarkan Serangan Lagi Pedang Berputar Sebentar Menusuk Dan Sebentar Lagi Menabas Tanpa Putus Ternyata Pertarungan Mereka Berdua Tidak Kalah Sengitnya Dibandingkan Pertarungan Tang Bun Hiong Melawan Macan Tutul Meski Bun Hiong Sudah Pernah Berburu Macan Tutul Tapi Hal Itu Dilakukan Dengan Memasang Perangkap Sesungguhnya Ia Tidak Pernah Bertarung Melawan Harimau Atau Macan Tutul Sebab Itulah Semula Ia Rada Jari Dan Tidak Berani Melancarkan Serangan Secara Bebas Sehingga Sampai Sekian Lamanya Macan Tutul Itu Tidak Terkena Satu Pukul Ampun Sebaliknya Macan Tutul Itu Seperti Memiliki Tenaga Yang Tidak Habis Habisnya Berturut Ia Menubruk Belasan Kali Meski Tetap Mencakar Dengan Garangnya Sembari Menghindar Pang Bun Heng Juga Mencari Peluang Untuk Balas Menyerang Namun Beberapa Kali Pedang Menyerang Tetap Sukar Mengenai Bagian Mematikan Di Tubuh Binatang Buas Itu Mau Tak Mau Ia Mulai Gelisah Haung Sambil Mengaung Mendadak Serangan Harimau Tutul Itu Berubah Ia Tidak Menubruk Dan Mencakar Lagi Melainkan Mendesak Maju Dengan Pelahan Sikap Kelihatan Licik Dan Menakutkan Bun Heng Merinding Sambil Menyurut Mundur Selangkah Demi Selangkah Ormalnya Binatang Memangnya Kamu Akan Main Gila Caroline Haung Macan Tutul Itu Meraung Pula Terus Menerjang Lurus Kedepan Cepat Bun Heng Bergeser Ke Samping Berbareng Pedang Menusuk Ke Perut Binatang Buas Itu Sekali Ini 4 Met Ujung Pedang Bun Heng Juga Sempat Menyayat Luka Kecil Kulitnya Malahan Kaki Belakang Harimau Itu Sempat Mendepak Plok Batang Pedang Terpental Lepas Dari Pegangan Dan Jatuh Kedalam Hutan Karena Kagetnya Bun Heng Ikut Terpelanting Dan Jatuh Terjengkang Untung Harimau Tutul Itu Terus Menerjang Kedepan Dan Tidak Sempat Putar Balik Untuk Menerkam Lagi Cepat Bun Heng Melompat Bangun Setelah Menyelonong Kesana Beberapa Tombak Jauhnya Segera Macan Tutul Itu Putar Balik Dan Men Tubruk Dan Mencakar Lagi Akhirnya Pang Bun Heng Juga Kehabisan Kesabaran Mendadak Ia Membentak Sebelah Kaki Terus Mendepak Beluk Tepat Pinggang Harimau Terdepak Kontan Ia Terguling Bun Heng Tidak Siasiakan Kesempatan Itu Sembari Membentak Secepat Kilat Ia Melompat Ke Atas Punggung Harimau Dengan Telapak Tangan Ia Hantam Batok Kepala Binatang Itu Sekuatnya Sekaligus Ia Melancarkan 7-8 Kali Puku Ion Akhirnya Macan Tutul Itu Tidak Bergerak Lagi Sebab Batok Kepalanya Pecah Bun Heng Menghela Napas Lega Ia Mengusap Paya Keringat Yang Membasai Jidatnya Gumam Keparat Bila Mana Tau Pakai Telapak Tangan Terlebih Cepat Selesai Daripada Pedang Tentu Sejak Tadi Beres Melihat Kawannya Sudah Membereskan Macan Tutul Itu Liyong Net Heng Yang Agak Kerepotan Melayani Song Goan Pol Lantas Berteriak Hei Jangan Diam Saja Disitu Lekas Bantu Diriku Kenapa Terburu Buru Kan Perlu Kuganti Napas Dulu Ucap Bang Heng Pelahan Ia Berjalan Ia Mengambil Kambali Pedang Yang Terpental Ke Hutan Tadi Dilihatnya Serangan Song Goan Po Semakin Ganas Sebaliknya Liyong Itiong Mulai Kelihatan Kewalahan Segera Ia Berseru Hi Seng Botak Jika Kamu Tidak Lekas Enyah Sebentar Boleh Kasusul Macan Tutul Mu Pulang Ke Rumah Nenek Moyang Melihat Harimau Kasayangan Sendiri Terpukul Mati Tidak Kepalang Rasa Murka Song Goan Po Sungguh Kalau Bisa Ia Ingin Segera Menghantam Mampus Liyong L.T. Hiong Lalu Membuat Perhitungan Dengan Pang Bun Hiong Akan Tetapi Disini Mendengar Ucapan Pang Bun Hiong Dirasakan Kata-kata Orang Masuk Di Akal Juga Terpikir Olehnya Liyong Jelas Dirinya Pasti Akan Kho Meski Watak Song Goan Po Kasar Dan Pemarah Tapi Ia Pun Tau Perlu Sayang Akan Jiwa Sendiri Maka Mendadak Ia Melompat Mundur Sambil Membentak Berhenti Dulu Segera Liyong Hiong Berhenti Menyerang Katanya Dengan Tertawa Kau Mau Apa Dengan Muka Cemberut Song Goan Po Diam Saja Tapi Mendekati Bangkai Dan Gemas Ia Pandang Bang Bun Hiong Dangan Gusar Katanya Keparat Kau Bunuh Harimau Ku Utang Mu Ini Hendaknya Dicatat Hah Tidak Perlu Basa Basile Kas Enya Saja Jawab Bun Hiong Dengan Tertawa Song Goan Po Mendengus Dipanggul Nyang Bangkai Harimau Lalu Hendak Melangkah Pergi Nanti Dulu Losi Mendadak Bergemas Suara Orang Di Dalam Hutan Menyusul Muncul Seorang Kakek Berbaju Hitam Usia Kakek Ini Kira-kira Tahun 1960-an Mukanya Lonjong Serupa Muka Kuda Matanya Terbelalak Bercahaya Serupa Matu Ular Sikapnya Dingin Dan Seram Melihat Si Kakek Sengguhan Po Terkejut Dan Bergirang Ia Berhenti Dan Berseru Aha Jiko Kiranya Engkau Titik Si Kakek Baju Hitam Mendengus Pelahan EHM Jangan Pergi Dulu Jelek Jelek Kita Akan Bersaudara Marilah Kita Bersatu Membereskan Mereka Kenapa Tidak Si Kakek Mengangguk Bagus Seru Song Go Anpo Dengan Girang Tapi Care Bagaimana Kita Bagi Rejeki Setelah Mendapatkan Barang Itu Satu Dibagi Dua Jawab Si Kakek Baik Setuju Seru Song Go Anpo Sambil Membuang Bangkai Harimau Lalu Ia Berpaling Kepada Yit Hiong Dan Bun Hiong Katanya Dengan Terkekeh Nah Kawan Sekali Ini Kita Dua Lawan Dua Boleh Coba Lagi Yit Hiong Tersenyum Apabila Tidak Keliru Dugaanku Yang Ini Tentunya Tian In Jiuloh Bokong Bukan Haha Tepat Dugaanmu Seru Song Go Anpo Hiong Menjura Terhadap Tian Jiuloh Bokong Katanya Sudah Lama Ku Dengar Nama Besar Juragan Loh Sungguh Beruntung Dapat Berjumpa Di Sini Fe Loh Bokong Menjengek Hektometer Tidak Perlu Banyak Om Pendek Kata Kalau Ingin Seiamat Harus Lekas Serahkan Kotak Pusaka Itu Mengingat Tidak Mudah Kau Hidup Sampai Sebesar Ini Biar Kuampuni Jiwamu Ah Jangan Sungkan Kata Yit Hiong Tertawa Ada Kemampuan Apa Yang Kau Kuasai Silahkan Coba Ambil Saja Jiwaku Dan Kotak Pusaka Ini Kurang Ajar Sungguh Bocah Yang Tak Tau Mati Hidup Dan Perat Loh Bokong Sambil Terkekeh Baik Ingin Kulihat Kamu Mempunyai Berupa Lembarnya Wasrep Habis Berucap Sekali Berkelebat Tau Tau Ia Sudah Melompat Kedepan Liyong Neth Hidhiong Langsung Kelima Jarinya Yang Terangkum Serupa Pisau Terus Menjojoh Kemuka Liyong Neth Hidhiong Gerak Serangannya Sungguh Secepat Kilat Lagi Lihai Lt Biyong Menyurut Mundur Pedang Berputar Cepat Untuk Menangkislah Gerak Serangan Lawan Yang Pertama Itu Pasti Cuma Pancingan Belaka Tapi Ia Tidak Tau Serangan Berikutnya Akan Mengincar Bagian Mana Sebab Itulah Hidhiong Putar Kencang Pedangnya Untuk Berjaga Benar Jaga Baru Setengah Jalan Segera Serangan Loh Bokong Berubah Telapak Tangan Kanan Ikut Menyerang Juga Tetap Dengan Juri Terangkap Untuk Memotong Pinggang Lihong Neth Hidhiong Tapi Karena Hidhiong Sudah Tau Sebelumnya Dengan Putar Pedang Untuk Melindung Seluruh Tubuhnya Tanpa Memberi Peluang Maka Kedua Kali Serangan Loh Bokong Dapat Dipatahkan Seluruhnya Baru Sekarang Loh Bokong Tau Hidhiong Bukan Lawan Empuk Namun Dia Terhitung Tokoh Kelas Tinggi Kalangan Bandit Selama Hidupnya Entah Berapa Kali Pernah Mengalami Pertempuran Sengit Pengalamannya Luas Iwakang Nya Kuat Setelah Dua Kali Serangan Gagal Mendadak Sebelah Bergeser Mundur Lalu Pedang Balas Menabas Kaki Lawan Namun Reaksi Loh Bokong Cepat Dan Gesit Sekali Baru Saja Pedang Hidhiong Menabas Cepat Ia Menarik Kembali Tendangannya Berbareng Kedua Telapak Tangan Menghantam Kedepan Secara Mengacip Gayanya Seperti Gunting Atau Kacip Mengarah Leher Inilah Kung Fu Andalan Loh Bokong Sesuai Julukannya Tian Atau Tangan Kacip Jurus Serangan Itu Disebut Tui In Kyu Tian Atau Sembilan Kali Kacip Pemburu Awan Baru Pertama Kali Ini Leong Hidhiong Kenal Loh Bokong Tapi Sebelumnya Sudah Diketahuinya Tangan Kacip Orang Yang Merupakan Kung Fu Li Hid Di Dunia Persilatan Maka Sebelumnya Ia Sudah Berjaga Jaga Dan Begitu Melihat Orang Menyerang Dengan Mengacip Cepat Melompat Mundur Sehingga Serangan Orang Terpatahkan Biasanya Tangan Kacip Loh Bokong Itu Jarang Gagal Kini Leong Nid Biong Ternyata Dapat Menghindar Begitu Saja Diam Diam Ia Mendongkol Dan Merasa Malu Tapi Lantaran Itu Juga Merangsang Amarah Dengan Mets Mendelik Ia Membentak Mendadak Ia Melompat Ke Atas Dengan Gaya Harimau Iapar Menerkam Kambing Segera Ia Menubruk Melihat Tubrukan Lawan Yang Lihai Itu Mendadak It Hiong Mendak Sedikit Ia Pun Mengertak Sekresnya Pedang Menegak Menyambut Tubrukan Orang Dengan Suatu Tusukan Loh Bokong Seperti Sudah Menduga Akan Jurus Serangan Lawan Ini Menadak Telapak Tangan Kanan Menyampok Plak Batang Pedang Hiong Mengegos Menyusul Pedang Balas Menusuk Leher Musuh Pertarungan Mereka Berlangsung Dengan Sengit Serupa Dua Dua Orang Musuh Bebuyutan Kedua Pihak Sama Mengeluarkan Serangan Maut Makin Lama Makin Dasyat Melihat Gelagatnya Serangan Loh Bokong Terlebih Ganas Tapi Setiap Kali Menghadapi Serangan Berbahaya Pada Detik Gawat Selalu Rit Hiong Dapat Menyelamatkan Dua Masih Diperlukan Waktu Pertarungan Yang Lama Setelah Mengikuti Beberapa Jurus Pertarungan Mereda Sang Goan Po Yakin Kakek Yang Kedua Itu Pasti Akan Menang Maka Ia Lantas Mendekati Pang Bun Hiong Katanya Sambil Menyering Aenah Sekarang Aku Akan Menuntut Balas Bagi Macan Tutul Kesayanganku Lekas Serahkan Nyawamu Bun Hiong Tertawa Eh Kau Sendiri Harus Hati-hati Jangan Sampai Kepalamu Juga Kuhantam Remuk Serupa Macan Tutulmu Ejek Bun Hiong Senggoan Po Membentak Murka Mendadak Ia Menubruk Maju Kedua Tangan Menghantam Sekaligus Sehingga Menerbitkan Angin Pukulan Dasyat Bun Hiong Tidak Ingin Keras Lawan Keras Ia Megaus Kesamping Dengan Cekatan Ia Berputar Kesamping Kiri Lawan Pedang Terus Menusup Pinggang Si Botak Senggoan Po Mendengus Sekali Sambil Berputar Tangan Kiri Menyarempuk Tangkai Pedang Lawan Menyusul Kaki Kanan Terus Menendang Aduh Baru Saja Kedua Orang Mulai Bergeberak Segera Terdengar Suara Jeritan Senggoan Po Mengira Loh Bokong Kecundang Ia Terkejut Dan Cepat Melompat Mundur Serta Menoleh Kesana Sebaliknya Bun Hiong Dapat Mengenali Jeritan Itu Adalah Suara Lihong Ia Pun Terkejut Dan Coba Memandang Kesana Terlihat I Hiong Sudah Mengeletak Di tanah Agaknya Jatuh Pingsan Tentu Saja Bun Hiong Terkesiap Sembari Membentak Segera Ia Bermaksud Menerjang Kesana Untuk Menolong Jangan Bergerak Mendadak Loh Bokong Mengertaknya Berkutik Sebab Ia Tau Jika Dirinya Menerjang Kesana Asalkan Pihak Lawan Sedikit Menggunakan Tenaga Seketika Kepala Hiong Akan Remuk Tentu Saja Ia Cemas Cepat Katanya Juragan Loh Jika Sampai Kau Celakai Jiwanya Tentu Akan Kulabrak Dirimu Mati Matian Hektometer Kamu Setimpal Melabrak Ej Loh Bokong Apostrofe Sedikitnya Engkau Kan Sudah Tua Dan Aku Masih Muda Kuat Biarpun Sekarang Belum Dapat Menandingimu Pada Suatu Hari Kelak Pasti Setimpal Kulabrak Muhahaha Betul Juga Ucapan Mu Ini Tiba-tiba Loh Bokong Tergelak Maka Boleh Kau Ambil Saja Barangnya Dan Lekas Pergi Kata Bun Hiong Benar Juga Segera Loh Bokong Berjongkok Dan Melepaskan Bungkusan Yang Tersandang Di Punggung Leong L T Hiong Habis Itu Mendadak Ia Putar Tubuh Terus Lan Pergi Secepat Terbang Keruan Song Go An Po Melenggong Cepat Ia Mengejar Sambil Berteriak Tunggu Dulu Jiko Dengan Cepat Sekali Bayangan Kedua Orang Itu Lantas Menghilang Di Kejauhan Bun Hiong Lantas Mendekati L T Hiong Ia Berjongkok Dan Lenggong Bingung Hei Engkau Tidak Apa-apa Coba Periksa Hiat Kelumpuhanku Kata Yet Hiong Pandangan Bun Hiong Beralih Ke Hiat Kelumpuhanan Ditemukan Pada Hiat Toto Yang Dimaksud Tertancap Sebatang Jarum Kecil Warna Perak Segera Ia Cabut Jarum Itu Dan Diperiksa Katanya Kemudian Tampahnya Tidak Beracun Kalau Beracun Sejak Tadi Jiwaku Sudah Amblas Ujar It Hiong Sambil Menyengir Bun Menglempar Jarum Itu Dan Memijat Hiatus Sembaritanya Tua Bangka Itu Yang Menimpuk Dengan Jarum Itu Ya Siapa Lagi Sahut It Hiong Sungguh Rendah Caranya Diluar Tahuku Senjata Rahasianya Menyambar Keluar Dari Dalam Lengan Baju